Pada hari Jumat tanggal 16 Juni tahun 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat Polsek Balik Bukit Polres Lambar, melaksanakan kegiatan Jumat Curhat bertempat di kantor BPP Dinas Pertanian Lambar, Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat. Kegiatan Jumat Curhat dipimpin oleh Kanit Bin Mas Polsek Balik Bukit Ibtu Sabtudin. Kegiatan didampingi oleh Kanit Intel Kam Polsek Balik Bukit Aibda Hendro Saputra SH, Banit Intel Kam Polsek Balik Bukit Bribka Ali Komarijaya, Babin Kamtip Mas Polsek Balik Bukit, segenap staff dan pegawai BPIP Dinas Pertanian yang hadir. Menyerap keluhan, aspirasi masyarakat di lapangan tentang Kamtip Mas dan situasi keamanan, gejolak globalisasi terkini serta menjalin silaturahmi dan sinergitas guna mendekatkan hubungan Polri dan masyarakat terutama dengan segenap pegawai BPP Lambar. Sebagai sarana kritik kepada kinerja Polri agar lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Penyampaian Kanit Bin Mas Polsek Balik Bukit, Silaturahmi dengan masyarakat, membahas antisipasi kenakalan remaja yang mengkonsumsi miras dan obat batuk, antisipasi pencurian kendaraan bermotor, penyampaian surat izin keramaian, penyampaian aspirasi masyarakat tentang kelangkaan pupuk suksidi. Adapun aspirasi masyarakat yang disampaikan, masyarakat mengeluhkan knalpot racing para tukang ojek dan motor remaja yang ada di Pekon Tanjung Raya membuat bising telinga, kenakalan remaja meningkat efek dari keramaian sampai malam hari. Soehartato Translife TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!